Kemarin covid itu mengajarkan kita bagaimana kita itu kalau sudah sakit cukup diri kita saja yang sakit Kita mengisolasikan diri Jadi bahasa isolasi itu dimaknai bahasa halus lembutnya adalah justru saat kita sakit tolong Mengisolasikan diri dengan kesadaran Bukan dipaksa orang harus kamu karantina dikunci Tidak sebetulnya Itu karena sakingnya tidak paham-pahamnya saudara kita itu Sudah tahu sakit maaf keluar rumah beraktifitas ketemu orang begitu Apalagi misalkan tetap bekerja di ruangan tertutup ya sudah beliau sedang menularkan ke yang lain Tapi sehat-sehat saja dok yang lain dokter hok Jadi sebetulnya saat seseorang bersin atau kemudian batuk di suatu ruangan Seisi ruangan itu sebetulnya terpapar Terpapar Cuma beruntung orang-orang yang disitu daya tahan tubuhnya sedang baik Itu saja Tetapi walaupun daya tahan tubuhnya baik Sebetulnya untuk beberapa saat beberapa hari Orang-orang sehat tersebut dapat tumpangan Tumpangan apa? Virus kuman tadi Yang dilepaskan droplet oleh yang sakit Begitu Jadi misalkan seseorang itu sehat nih Sehat, daya tahan tubuhnya baik, sedang bugar gitu Kemudian di tempat kerja beliau ya berdampingan mejanya dengan orang yang sedang flu Batuk, pilak, bersin, pokoknya terus panjang hari Dari pagi sampai sore gitu Sebetulnya orang yang sehat tadi itu pulang dengan membawa oleh virus kuman Membawa virus influenza Iya Tetapi karena daya tahan tubuhnya baik Sehingga tidak menimbulkan apapun Tapi nanti di keluarganya gimana? Nah, tapi nanti kalau kemudian kebugaran itu kan kadang-kadang turun Dengan rasa lelah, dengan mungkin tidur yang tidak maksimal karena ada aktivitas malam hari Atau mungkin tiba-tiba ada faktor stres yang hadir tiba-tiba Nah, seketikan daya tahan tubuh turun tuh Daya tahan tubuh turun, maka virus influenza tadi yang sifatnya laten Yang infeksi, sifatnya itu hanya numpang Jadinya mengganggu Nah, seperti itu